Di Pasar Tanah Abang, Jokowi Dodo langsung meninjau kesiapan sebuah fasilitas di Blok G yang menjadi lokasi baru PKL. Di antaranya, mengecek gorong-gorong serta kondisi fisik bangunan, terutama di lantai atas gedung. Pasar Blok G ini rencananya akan mulai dibuka minggu depan. Untuk membantu para pedagang, Pemprov DKI akan membebaskan biaya sewa kios selama 6 bulan. Bagi para PKL yang tidak kebagian tempat, diberlakukan daftar tunggu. Apabila pedagang yang sudah mendaftar tidak memakai lapaknya, maka lokasinya akan diserahkan bagi pedagang baru. Prioritas pertama akan diberikan pada PKL yang berKTP Jakarta dan pedagang Tanah Abang asli. Prioritas yang berKTP Jakarta dan Tanah Abang, kalau sisa dari luar silahkan. Pasca tindakan tegas penggusturan terhadap para pedagang kaki lima di pinggir jalan Tanah Abang, para pendaftar kios di Blok G melonjak, melebihi kapasitas. Indahal semula, jumlah kios diperkirakan bisa mencukupi jumlah PKL. Penataan kawasan pasar Tanah Abang nantinya akan menjadi percontohan penataan pasar di seluruh Jakarta. Kurnia Junior One, Tanah Abang, Jakarta.